Masih dalam dunia kita, Pemirsa, masih dalam rangka World Storytelling Day. Betul. Nah ini temanya nih, kali ini, ini sebetulnya World Storytelling Day, jadi berkisah, berkutur. Berkisah, untuk menginspirasi orang-orang melalui kisah-kisah gitu ya. Oke, dan ini dimulai di Swedia ya. Itu dimulai dari Swedia, dan inilah kenapa aku menciptai profesi kesempatan jurnalis. Nah, tidak hanya bisa bercerita soal unek-unekku, atau juga bisa bercerita mengenai kisah-kisah inspirasi pemirsa seperti dunia yang kita lakukan. Betul, betul. Nah Pemirsa, kali ini kami ingin mengajak Anda untuk berkunjung ke perpustakaan di Brooklyn, karena di sana kita bisa menuturkan segala macam unek-unek atau isi hati kita, melalui buku-buku sketsa yang kita kirimkan dan kita aksinkan ke sana. Gitu. Suatu saat ketika sedang sedih, Stephen Peterman men-sketsa. Sebuah rumah, awan mendung, dan payung. Setelah beberapa lama, Stephen tersadar bahwa banyak orang melakukannya. Orang-orang merasa sangat menyenangkan menunjukkan segala dan hal-hal yang mereka tidak ingin berkongsi dengan orang lain dalam format buku. Brooklyn Art Library yang nyaman ini punya banyak rak yang didedikasikan untuk Sketchbook Project, koleksi puluhan ribu buku sketsa dari seluruh dunia. Dengan membayar 30 dolar atau sekitar 430 ribu rupiah, siapapun bisa memasukkan buku sketsanya ke sini. Stephen mulai mengoleksi buku-buku sketsa sepuluh tahun lalu. Tapi menurutnya keinginan orang untuk menuangkan isi pikiran dan hati lewat tulisan, gambar, dan foto selalu ada sejak dulu. Salah satu cara mengarsipnya adalah dalam bentuk buku, kata Emily Morin, asisten direktur perpustakaan ini. Koleksi buku sketsa merupakan penghasilan satu-satunya bagi perpustakaan gratis ini. Walaupun buku sketsa tidak bisa dipinjam bawa pulang, pengunjung bisa berkenalan singkat dengan latar belakang para pembuatnya. Sejauh ini koleksinya datang dari 135 negara dan jumlahnya ribuan, mulai dari anak-anak, ibu rumah tangga, seniman amatir, ilustrator profesional, hingga warga lokal dan internasional di New York. Koleksi sketsa di Brooklyn Art Library tidak dijual dan tidak bisa dikembalikan ke pengarangnya. Begitu diterima, kita harus merelakan karya itu berada di sini selamanya. Dari Brooklyn, New York, VOA Kamu suka buku apa? Aku ini kayaknya berada di daerah yang paling aku suka. Apa itu? Fiksi, fiksi. Fiksi, oke. Kenapa fiksi? Karena, gak tau ya, aku emang sukanya fiksi sih. Menarik ya. Di Philippa Gregory, salah satu pengarang favoritku. Terus ada juga John Gresham, ini hukum, ini sejarah, ada Charlene Harris tentang makhluk supernatural dan lain sebagainya. Yang goib, goib. Banyak banget deh ininya. Sukaannya ya? Kesukaannya. Kalau kamu apa? Kalau aku justuh sukanya yang non-fiksi, yang nyata. Jadi kayak biografi orang, memoir, bisa belajar dari sejarah juga di situ. Betul. Nah itu mengingatkan saya kepada orang yang akan kita temui kali ini, Pemirsa. Kenapa tuh? Dia adalah seorang jurnalis Washington Post, ini harian ternama. Dan dia membuat sebuah seri yang terinspirasi oleh ibunya, yang seorang Warbride. Warbride. Dari Jepang. Dari Jepang. Apa itu Warbride? Pengadilan Perang? Jepang kita temukan dalam CPF berikutnya. Jepang. 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 Jenaking Ternyata. My life was entirely with working and achieving something. People have been wonderful to me. I have never run into someone and said, you know, you're a job. I am very grateful. I proposed to create an oral history archive, to travel around the country and interview Japanese war brides and their families. I began to see the different ways that they experienced life as an immigrant. We did not grow up being called lots of names, but families that lived, say, in South Carolina did. And that's the story behind these women. They made these decisions when they were 19, 20, 21 years old to marry somebody of a different nationality and culture and race. That was a no-going-back kind of decision. But these were young people. They didn't see each other as enemies or former enemies. They were just young people in love, not really thinking about the consequences or how difficult it would be. Telling the stories has actually given me a window to understand kind of the universe. And it's not really just understanding Japan or America, but understanding all kinds of communities. Because I've taken this topic, Japanese women who married American servicemen, and I use it to tell universal stories. Lapanirsa, masih ada beberapa liputan lagi yang akan kami bawakan dalam rangka World Storytelling Day di dunia kita. Dan bercerita itu berkisah tidak harus lewat buku, maupun sketsa, gambar, maupun tulisan, tapi bisa juga lewati media visual. Seperti apa nanti kisah menariknya tetap di dunia kita. Jangan kemarin.